ayat 18 ya silahkan ayat 18 15 15 sampai 19 ya Allah saya mohon perlindungan dari kudan sayton dan cint yang tertutup Bismillahirrahmanirrahim ini dengan ismi nama Allah Ar-Rahmanirrahim yang maha pengasih dan maha penyayang maka saya bersumpah maka saya benar-benar bersumpah dengan bintang-bintang Al-Jawari Al-Qunas Al-Jawari terbit Al-Qunas terbenam Walayli iza as-as Walayli dan malam iza apabila as-as apabila telah larut Wasubahi ijata nafas dan subuh apabila menyinsing Wa'inahu La'kaulu Rasuluh Karim Wa'inahu Wa'inahu dan sungguh La'kaulu benar-benar firman Rasuluh putusan Karim Muria Tadi yang ayat 20 tidak ada wawunya ya Ustazah langsung Innahu ya harusnya tadi yang bacanya wa'innahu Tidak ada wawunya ya Selanjutnya Ustazah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Zil kuwatin indah zil arshi makin zil yang mempunyai kuwatin kekuatan indah di sisi zil arshi yang mempunyai arshi makin makin tinggi kedudukannya muto'in sama amin muto'in dita'ati sama disana muto'in sama amin dipercaya wama sahibukum bimajanun wama dan tidaklah sahibukum temanmu itu bimajanun termasuk orang gila walaqad ro'ahu bil'ufuqil mubin walaqad dan sungguh ro'ahu dia telah melihat bil'ufuq di'ufuq bil'ufuqil al-mubin yang nyata atau yang terang wama wama huwa wama huwa wama huwa alal ghaibi bid'onin wama dan tidaklah huwa dia alal ghaibi atas yang goib bid'onin kikir selanjutnya selanjutnya ya silahkan wama huwa bi'quwli syaitanir ro'jim wama dan bukanlah huwa iya bi'quwli perkataan syaitanir setan ro'jim yang terkutuk fa'ayna tazhaharu eh fa'ayna tazhabu fa'ayna maka kemanakah tazhabun kalian akan pergi in huwa illa jikrul il'alamin in sesungguhnya huwa dia illa melainkan zikrun peringatan lil'alamin bagi semesta alam limai sya' limai lima 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 sya' amin kum ay yasta' qim liman bagi siapa sya' yang menghendaki dia menghendaki minkum diantara kalian untuk yasta' qim menempuh jalan yang lurus wamat wa ma tashyaa Wa ma tasha'una illa a'iyya shay'a Allah Illa a'iyya shay'a Allah Rabbul Alamin Wa ma dan tidak Tasha'una kamu menghendaki illa kecuali a'iyya shay'a Allah Bahwa Allah menghendaki Rabbul Tuhan Pencipta Alamin Semesta Alam Masya'Allah Tapi masih terbata-bata Ustaz Gak apa-apa Selanjutnya saya Ustazah Husna Ayat 15 sampai 19 Ustazah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Aku berlindung kepada Allah Dari segala badan syaitan yang terkutuk Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Fala uqasimu bil khunnas Fala aku bersumpah Bi demi khunnas bintang-bintang Aljawari yang beredar kunnas dan terbenam Wal layli izah as'as Wal layli demi malam Iza apabila as'as telah larut Fasubuhi izah ta'nafas Fasubuhi demi subuh Iza apabila ta'nafas Telah menyingsing Innahu laqawlu Innahu laqawlu Rasuling Karim Innahu Sesungguhnya Laqawlu Benar-benar Rasuling Karim Utusan Benar-benar perkataan Rasuling Karim Utusan yang mulia Sadaqallahul Azim Masya Allah Barakallahu Barakallahu Sadaq Selanjutnya Anak Ustazah Mohon bimbingannya Silahkan A'udzubillahimina Syaitanirrojim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan Yang terkutuk Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Di kuwatin inda di arshi makin Di yang mempunyai kuwatin kekuatan inda di sisi zil arshi Di sisi kedudukannya Di sisi Allah Arshi Yang memiliki arshi Yang memiliki arshi Makin 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 apa ya Kedudukan ya Ustazah Kedudukan yang tinggi Muto'in samma amin Muto'in samma Disana Disana Ditaati Dan dipercaya Muto'in samma amin Wama sahibukum bimajenun Wama dan tidaklah Sahibukum temanmu ini Bimajenun Bukanlah orang gila Walakode ro'ahu bil upuqil mubin Walakode dan sesungguhnya Dia Muhammad Ro'ahu Telah melihatnya Jibril Bil upuqil di Ufuq ya Al-mubin Yang terang Yang nyata Oh iya Yang nyata atau terang Wama huwa alal ghaibi bidhanimin Wama dan bukanlah huwa dia Seorang Al-ghaib Seorang yang Kikir terhadap yang goib Bidhanin Menerangkan Bukanlah dia Atas Yang goib Dengan kikir Dengan kikir ya Selanjutnya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku berlindung pada Allah dari kudaan syaitan yang terkutuk Wama huwa biqawli syaitanir rojim Wama dan tidak Hua Dia Biqawli Perkataan Syaitanir rojim Terkutuk Fa'ayna tazhabun Fa'ayna maka kemana tazhabun kamu pergi In huwa illa zikhrun lil'alamin In sesungguhnya huwa dia illa kecuali zikhrun peringatan lil'alamin Bagi semesta alam Liman sya'a minkum ayyastaqim Liman dan bagi siapa Sya'a menghendaki Mingkum di antara kalian atau di antara kamu ya Untuk yastakim Antum bahwa yastakim Menghendaki Maaf kok jadi baca yang atasnya Liman bagi siapa Sya'a menghendaki Mingkum di antara kamu Untuk yastakim Menempuh jalan yang lurus Wa ma tazha'una illa ayyya sha'allahu rabbul alamin Wa ma dan tidak Tazha'una kamu menghendaki Illa kecuali an bahwa Ya sya'a menghendaki Allahu Allah Rabbu Tuhan Al-alamin Semesta alam Masya'Allah Barakallah Selanjutnya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon gindingannya Ustazah Warahmatullahi wabarakatuh Silahkan I'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Zim Mempunyai Kuwatin Kekuatan Indah Disisi Bil arsi Yang mempunyai ars Yaitu Allah Makinin Dan Kekuatan Yang mempunyai Kedudukan Kedudukan yang tingginya Muto'in Sama Amin Muto'in Diikuti atau ditaati Sama Amin Di sana Dan dipercaya Wama Sohibukum Bima Jenun Wama Dan tidaklah Sohibukum Semang kalian itu Yaitu Rasulullah Bima Orang yang gila Walakad Ro'ahu Bil'ufuqil Mubin Walakad Dan sungguh Ro'ahu Dia melihat Dia telah melihat Bil'ufuqil Di ufuk Mubin Yang terang Atau yang nyata Siapa yang dilihat Di situ 24 bukan Siapa yang dilihat Oh ya Sungguh dia telah melihat Yang dilihat siapa Di situ Wama Dan tidaklah Mana tadi Wama Sohibukum Walakad Ro'ahu Bil'ufuqil Mubin Dan Sungguh Dia Rasulullah Telah melihat Bil'ufuqil Di ufuk Mubinin Yang terang Wama Huwa Alal Ghoibi Bidonin Wama Dan tidak Hua Dia Alal Ghoibi Atas yang Ghoib Bidonin Kikir Allahummarhamni Bil'qur'an Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazatilah Huwir Wa jazakillah Masih ada Sudah semua Oh ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah selesai semua Ini pesertanya tinggal 7 orang ya Enggak Tinggal 10 10 Sama saya 10 Kita lanjut Ke surah Abasa A'udzubillah Minas Syaiton Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Kita gak baca Bareng Hari ini gak usah ya Baik ya Karena panjang Ayatnya Abasa Dia bermuka Dia bermuka Masam Abasa Dia bermuka Masam Watawalla Dan dia Berpaling Dan dia Berpaling Anja'ahul A'amah An Maman Karena Atau Sungguh Sungguh Atau Karena Ja'ahu Ja'ah Telah Datang Hu Kepadanya Ja'ahu Telah Datang Kepadanya Bunya Ini Kembali Kesiapa Nanti Kita Akan Bahas Setelah Al-A'amah Orang Yang Buta Al-A'amah Orang Yang Buta Wa Ma Yudari Kala Allahu Yazak Kepadanya Wama Dan Maknya Di sini Adalah Mak Istifham Wama Dan Apakah Yudarika Kamu Tahu Dan Apakah Kamu Tahu La'allahu Ya'zaka La'allahu Barangkali Dia La'alla Itu Barangkali Dia Ya'zaka Dia Membersihkan Diri Maksudnya Barangkali Dia Ingin Membersihkan Diri A'u Ya'zaka'ru Fata' Fa'ahu Zikra A'u Atau Ya'zaka'ru Dia Mendapatkan Pengajaran A'u Ya'zaka'ru Atau Dia Mendapatkan Pengajaran Baca'ru Fatam Fa'ahu Lalu Memberi Manfaat Fatam Fa'a Lalu Dia Memberi Manfaat Hu Kepadanya Saya ulang Kembali A'u Atau Ya'zaka'ru Dia Mendapat Pengajaran Fatam Fa'ah Lalu Memberi Manfaat Hu Kepadanya A'zikro Pengajaran Amma Manistawna Amma Adapun Adapun Man Siapa Jadi Di sini Kata asli Itulah Man Istawna Jadi Sambung Manistawna Adapun Siapa Istawna Merasa Kaya Jadi Woniyun Kaya Atau Merasa Cukup Adapun Siapa Yang Merasa Cukup Tidak 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 Maka Maka Kamu Lahu Kepadanya Tasodda Melayani Atau Menghadapi Wa Wa Ma Alaika Alla Yazzakka Wa Ma Dan Tidak Di sini Maknya Tidak seperti Tadi di atasnya Kalau di sini Maknya adalah Maknafi Meniadakan Wa Ma Dan Tidak Alaika Atasmu Dan Tidaklah Atasmu Alla Yazzakka Alla Bahwa Tidak Yazzakka Membersihkan Diri Ia Membersihkan Diri Ia Membersihkan Diri Iazzakka Dia Membersihkan Diri Saya ulang kembali Wa Ma Alaika Allah Yazzakka Wa Ma Dan Tidak Alaika Atasmu Alla Yazzakka Bahwa Tidak Membersihkan Diri Wa Amma Man Ja'aka Ja'aka Yasta'ah Wa Amma Dan Adapun Jadi Amma Itu artinya Adapun Dan Adapun Man Siapa Atau Dan Adapun Orang Jadi Man Itu menunjukkan Siapa Orangnya Dan Adapun Orang Ja'aka Yang Datang Kepadamu Yasa'a Bersegera Bercepat-cepat Jadi Yasa'a Berjalan Berjalan Cepat Bersegera Wahua Yahshah Dan Dia Takut Dan Dia juga Takut Wahua Dan Dia Yahshah Takut Fa'anta Anhu Talah Fa'anta Maka Kamu Anhu Kepadanya Talah Kamu Mengabaikan Kamu Mengabaikannya Fa'anta Maka Kamu Muhammad Itu Anhu Itu Kamu Menunjukkan Kepada Rasul Sallallahu Anhu Kepada Dia Kepadanya Talah Mengabaikannya Kamu Mengabaikannya Kalah Innah Tadkirah Kalah Sekali Kali Tiga Atau Jangan Sekali Kali Innah Sesungguhnya Dia Nah Itu Dia Siapa Talkirah Innah Sesungguhnya Dia Talkirah Tung Peringatan Atau Pengajaran Jadi Haknya Itu Kembali Ke Al-Quran Innah Sesungguhnya Al-Quran Itu Talkirah Peringatan Atau Pengajaran Faman Sya'a Dhakaruh Faman Maka Barang Siapa Sya'a Ia Menghendaki Sya'a Ia Menghendaki Dhakaruh Ia Mengingat Atau Ia Memperhatikan Dhakaruh Ia Mengingat Fi Suhufin Mukarramah Fi Di dalam Suhufin Suhuf Lembaran Lembaran Di Sohifah Itu Lembaran Suhufin Lembaran Lembaran Mukarramah Yang Dimuliakan Yang Dimuliakan Marfu'at Mutohharuh Marfu'ah Ditinggikan Ya Ditinggikan Mutohharuh Disucikan Jadi Lembaran Lembaran Tersebut Dimuliakan Ditinggikan Dan Disucikan Di Aidi Safaruh Di Aidi Di tangan-tangan Safaruh Para Utusan Di tangan-tangan Para Utusan Kiram Kiram Yang Mulia Baroroh Yang Berbakti Jadi Kiram Yang Mulia Dan Yang Berbakti Terima Baik Baik Ahwatifillah Rahimah Surah Abasa Ini Adalah Surah Yang Ke 80 Masih Termasuk Surah Maki Surah Yang Diturunkan Kepada Rasul Sallallahu Sebelum Hijrah Kemudian Memiliki Ayat 42 Jadi Insyaallah Pada sore hari ini Kita akan Bahas 16 Ayat Jadi Memang Banyak Karena Ceritanya Bersambung Enggak Apa namanya Enggak Banyak Pembahasan Ayatnya Langsung Dipahami Maksudnya Ada pun Jumlah Kata Yang ada Di dalam Surah Abasa Ini Adalah 133 Kata Dan Jumlah Huruf 553 Huruf Abasa Artinya Bermuka Masam Bermuka Gimana Umahat Kalau Bermuka Masam Itu Cemberut Cemberut Jadi Ternyata Ada Ayat Yang Menjelaskan Tentang Rasul Sallallahu Sallam Bermuka Cemberut Pernah Juga Ternyata Baiklah Sore hari ini Kita akan Bahas Tentang Bermasamnya Bermuka Masamnya Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Surah Ini Surah Ini Keutamaannya Itu Tidak ada Keutamaan Yang khusus Ada Riwayat Tapi riwayatnya Palsu Hadisnya Hadis Palsu Jadi Tidak Disampaikan Karena Riwayatnya Palsu Jadi Sama Dengan Surah Surah Yang lain Ketika Dibaca Maka Satu Hurufnya Akan Mendapatkan Sepuluh Kebaikan Satu Kebaikan Kemudian Dikas Sepuluh Sama Seperti Yang lain Tidak Ada Khusus Ada pun Sebab Turunnya Dimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Surah Ini Turun Kepada Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Yang Muliah Yang Bernama Abdullah Bin Ummi Maktum Abdullah Bin Ummi Maktum Beliau Jadi Abdullah Bin Ummi Maktum Ini Adalah Dikenal Sebagai Muazzin Jadi Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Memiliki Empat Muazzin Yang Pertama Bilal Bin Rabah Kemudian Yang Kedua Abdullah Bin Ummi Maktum Kemudian Yang Ketiga Adalah Abi Makhzuruh Kemudian Yang Keempat Adalah Saab Al Al Qurdi Al Qurdi Mawla Adapun Bilal Bin Rabah Dengan Abdullah Bin Ummi Maktum Ini Adalah Muazzin Di Masjid Nabawi Semasa Hidup Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Abi Makhzuruh Itu Adalah Muazzin Rasul Sallallahu Di Masjid Haram Ya Di Masa Rasul Sallallahu 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 Qurdi Itu Muazzin Yang Ada Di Masjid Kuba Masjid Usisa Alat Taqwa Jadi Masjid Yang Pertama Dibangun Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Itu Di Kota Kota Kuba Namanya Masjid Kuba Atau Biasa Disebut Dengan Usisa Alat Taqwa Abdullah bin Sedang Sedang Saffar Untuk Menaklukkan Sebuah Peperangan Jadi Para Sahabat Atau Ulama Mengatakan Bahwasannya Tidak kurang Dari 13 Kali 13 Kali Rasul Menyuruh Atau Digantikan Oleh Abdullah Bin Ummi Maktum Ketika Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Sedang Saffar Jadi Dia Memimpin Di Kota Madinah Abdullah Bin Maktum Ini Adalah Seorang Walaupun Seorang Buta Tapi Ditunjuk Oleh Rasul Sallallahu Sallam Sebagai Pemimpin Ketika Rasul Sallallahu Sallam Sedang Saffar Ketika Rasul Sallallahu Sallam Sedang Keluar Abdullah Bin Ummi Maktum Adalah Salah Satu Sahabat Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Hijrah Pada Awal-awal Kenabian Bersama Dengan Mus'ad Bin Umair Dan Keduanya Ini Adalah Orang Yang Pertama Mengajar Al-Quran Di Kota Madinah Jadi Salah Satunya Adalah Abdullah Bin Maktum Adalah Salah Satu Pengajar Pertama Di Masjid Nabawi Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Abasa Wata Wallah Abasa Dia Bermuka Masam Dan Dia Berpali Terkait Dengan Keislamannya Abdullah Bin Ummi Maktum Ketika Hidayah Itu Datang Maka Beliau Mencari-cari Beliau Mencari-cari Nabi Sementara Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sedang Kedatangan Pembesar Pembesar Quraish Jadi Umah Ketika Seseorang Itu Didatangi Oleh Pembesar Mungkin Kita Mengampaikan Dulu Yang Lain Kita Ladenin Dulu Pembesar Pembesarnya Kenapa Rasulullah Sallallahu Sallam Lebih Mengutamakan Melayani Pembesar Quraish Itu Dibanding Dengan Abdullah Bin Maktum Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Berharap Mudah-mudahan Dengan Melayani Dengan Mendakwahi Apa Pemimpin Pemimpin Kau Quraish Ini Bisa Mengajak Seluruh Seluruh Teman-temannya Mengajak Seluruh Kabilahnya Untuk Masuk Islam Jadi Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Sedang Melayani Tamunya Sedang Melayani Pembesar Pembesar Quraish Datanglah Abdullah Bin Um Maktum Sehingga Saat itu Rasulullah Sallallahu Sallam Terpecah Konsentrasinya Terpecah Nah disinilah Rasulullah Sallallahu Sallam Bermuka Masam Jadi Menurut kita Jadi Gini Ketika kita Didatangi oleh Seorang Kemudian Ada orang Yang datang Kemudian Minta Bertanya Tanya Mungkin Kita Juga Tidak Melayani Seperti Itu Karena Siapa Yang duluan Datang Itulah Yang kita Itulah Yang kita Layani Itu adalah Adatnya Jadi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Senang Ketika Para Pembesar Pembesar Quraish Ini Datang Kepadanya Jadi Kalau Seandainya Pembesar Itu Masuk Islam Maka Secara Otomatis Orang Orang Ikut Masuk Islam Juga Seperti Ketika Saat Ibnu Muad Masuk Islam Maka Di Tangan Mus'ad Inilah Satu Kabilah Masuk Satu Kabilah Ikut Masuk Islam Jadi Inilah Yang Dieningat Oleh Rasul Sallallahu Sallam Yang Dieningat Ketika Datang Pembesar Quraish Ini Rasul Sallallahu Sallam Melayani Dulu Rasul Sallallahu Sallam Pernah Berkata Seandainya Sepuluh Saja Sepuluh Pemimpin Yahudi Madinah Masuk Islam Pasti Yahudi Satu Dunia Ini Masuk Islam Jadi Kalau Pemimpin Sepuluh Saja Masuk Islam Pemimpin Yahudi Ini Sepuluh Saja Masuk Islam Maka Seluruh Yahudi Umat Yahudi Itu Bisa Masuk Islam Dalam Bisa Masuk Seluruh Dunia Jadi Ketika Rasul Sallallahu Sallam Sedang Mendakwahi Sedang Mendakwahi Pemuka Pemuka Quraish Ini Maka Tiba-tiba Abdullah Bin Ummi Maktum Itu Datang Maka Rasul Sallallahu 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 Sallam Berpaling Rasul Sallallahu 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 tidak Memenuhi Abdullah Yang Maktum Keinginannya Abdullah bin Maktum Maka Abdullah Bim Maktum Ini Tidak Tidak Melihat Juga Tidak Melihat Wajah Rasul Sallallahu 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 yang didatangi oleh orang Abdullah bin Umat Buktum ini Rasulullah SAW selama hidupnya hanya sekali dalam hidupnya itu cemberut dimana kita kenal bahwasannya Rasulullah SAW itu terbiasa tersenyum Rasulullah SAW pernah bersabda senyumu kepada saudaramu itu termasuk sedak seperti itu bahwasannya sebab turunnya itu bahwasannya ketika Rasulullah SAW sedang melayani kaum Quraish pemuka-pemuka Quraish maka datanglah Abdullah bin Umat Buktum Allah SWT berfirman di dalam surah Abasa ini dia bermuka masang dia bermuka masang kenapa kita kenapa para mufastir mengatakan bahwasannya ini dia ini adalah Muhammad dia ini adalah Nabi Muhammad SAW padahal disini tidak ada nama ya dan dia berpali jadi kalau kaum siah kaum siah itu mengatakan bahwasannya itu bukan bukan Muhammad tidak mungkin seorang Nabi itu bermuka masang ketika ketika ada seorang yang minta pencerahan minta apa wejangan-wejangan itu tidak mungkin seorang Nabi seperti itu akan tapi para ulama mengambil ketika tidak ada nama yang disebutkan tidak ada nama disitu maka dia akan melihat ayat selanjutnya apakah itu berhubungan dengan siapa maka dilihat dari ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang kedua anja'ahul a'ma sungguh telah datang kepadanya kepada dia alma'a'ma orang yang buta sungguh telah datang kepadanya orang yang orang yang buta jadi orang yang buta disini adalah Abdullah bin Umi wama yudarika la'allahu yazzaka wama dan apakah kamu tahu yudarika kamu tahu ya kanya ini menunjukkan Rasulullah s.a.w. nah disinilah para ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kepada Nabi s.a.w. dan yang lain kenapa karena disini ada kata ka kamu ayat ini dibawa oleh Jibril langsung kepada Nabi s.a.w. jadi itu menunjukkan kepadamu Muhammad wama yudarika dan apakah kamu tahu Muhammad la'allahu bisa jadi atau barangkali dia bisa jadi dia yazaka dia ingin membersihkan diri bisa jadi dia meminta fatwa fatwa meminta nasihat untuk senantiasa meningkatkan meningkatkan amalannya untuk senantiasa meningkatkan amalannya awyadzakaru fatangfa'ahu zikro awyadzakaru atau dia mendapat pengajaran mendapatkan pengajaran fatangfa'ahu dengan pengajaran tersebut bermanfaat untuk dirinya azikro dengan pengajaran tersebut dia memberi manfaat kepadanya dengan pengajaran itu dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna hadhal quran illati ia akwan kesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk memberi petunjuk kepada satu kaum disini menunjukkan bahwasannya bisa jadi ini ditegur Rasulullah s.a.w. oleh Allah s.w. karena dia tadi bermuka masamnya mungkin saja Rasulullah s.a.w. ingin supaya orang Quraish tadi bermuka Quraish itu bisa masuk Islam ternyata salah menurut Allah s.w. ditegur oleh Allah s.w. s.w. amma manistauna amma adapun man orang atau siapa istahuna merasa cukup ini menunjukkan kepada orang-orang ditegur oleh Rasulullah s.w. kepada Rasulullah s.a.w. dimana dia lebih mengutamakan kaum Quraish padahal orang Quraish ini belum tentu dia masuk Islam sementara Abdullah bin Ummi Maktum walaupun dia adalah seorang yang buta yang mungkin pandangan manusia itu diremehkan tapi dia ingin mencari nasihat-nasihat supaya bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah s.w. s.w. maka amma manistauna adapun siapa yang merasa kaya merasa cukup jadi kata ini menunjukkan ke Pak di apa namanya yakni Umayya bin Khulaf Umayya bin Khulaf ada juga di situ adalah para mukhasin mengatakan bahwa ada juga Abu Jahal dan lain sebagainya itu seluruh pemuka-pemuka Quraysh fa'anta lahu tasodda fa'anta maka kamu lahu kepadanya tasodda menghadapinya atau melayaninya kamu lebih mengutamakan melayani orang tersebut melayani pemuka-pemuka Quraysh ini sementara mereka belum tentu belum tentu dia masuk Islam kenapa manistauna karena dia merasa dirinya cukup jadi orang-orang yang merasa dirinya kaya mereka itu tidak butuh Allah mereka itu tidak butuh apa namanya itu ibadah karena mereka merasa merasa dirinya serba cukup Allah menenggur Rasulullah Sallallahu wama wama alaika ala yazzaka wama dan tidaklah alaika atasmu muhammad ala bahwa tidak yazzaka membersihkan diri tidak ada tanggungan kepadamu muhammad jika dia tidak mau membersihkan dirinya itu maksudnya tidak ada tanggungan kepadamu muhammad jika dia tidak mau membersihkan diri ini yang membersihkan dirinya ini adalah Tom Quraish wa'amma manja aqa yazz'a nah ini yang kita perhatikan wa'amma dan ada pun dan ada pun man orang ada orang yang datang siapa yang datang jazzaka datang kepadamu yakni Abdullah bin umimaktum yazz'a bercepat-cepat dia berjalan bersegera dia berjalan bercepat-cepat untuk mendapatkan sebuah nasihat Rasulullah itu bertanya-tanya tentang agama ini jadi dalam kisah itu dikatakan bahwasannya dia mengatakan alimni wakarikni ajarkanlah kepada aku tentang agama ini itu penjelasannya tentang kepada Rasulullah dari umimaktum jadi ada orang yang kamu layani sementara dia merasa dirinya serba cukup sehingga tidak butuh Allah akan tapi kamu abaikan orang yang bersegera untuk mendapatkan hidayah tersebut untuk mendapatkan ilmu tersebut wahua yakshah sedang dia sedang dia yakshah dia takut kepada Allah s.w.t jadi yang diremehkan disini yang dicuekin disini adalah orang yang benar-benar mau belajar Islam dan dia orang yang takut kepada Allah s.w.t fa'anta anhu talah fa'anta maka kamu muhammad anhu daripadanya dari padanya talah kamu mengabaikannya jadi kamu muhammad mengabaikan Abdullah bin umimaktum ini rasulullah s.w.t dalam kisah ini dalam kisah ini rasulullah s.w.t ditegur oleh Allah s.w.t karena perbuatannya tersebut tadi dengan bermuka masamnya pada Abdullah bin umimaktum dari kisah ini rasulullah s.w.t apabila bermajlis apabila sedang duduk bermajlis bersama dengan sahabat yang lain maka kebetulan tiba-tiba Abdullah bin umimaktum datang ini sudah selesai ceritanya tadi kemudian di satu kisah di tempat yang lain ternyata setiap rasulullah s.w.t sedang bermajlis tiba-tiba Abdullah bin umimaktum datang kemudian rasulullah s.w.t langsung berdiri jadi rasulullah s.w.t dalam keadaan duduk kemudian langsung berdiri dengan menghormati Abdullah bin umimaktum setelah turun ayat ini apa yang dikatakan oleh rasulullah s.w.t marhaban bimana jabani rabbi selamat datang karena denganmu lah karena dengan orang inilah Allah s.w.t menenggu menenggur karena sebab orang ini Allah tegur sejak itu Abdullah bin umimaktum dihormati oleh rasul s.w.t berserta dengan keluarga rasul s.w.t semua hormat kepadanya walaupun dia buta akan tapi di akhir hayatnya Abdullah bin umimaktum ini mati syahid jadi di zaman rasulullah s.w.t seorang yang buta mungkin kalau di zaman saat ini orang yang buta itu seolah-olah kita merasa gak usah lah ikut perang duduk-duduk saja di rumah tapi Abdullah bin umimaktum walaupun dia dalam keadaan buta di akhir hidupnya dia mati syahid karena ikut perang kodisiyah jadi termasuk orang yang panjang umurnya karena dia hidup sampai masa Umar bin Khattab menjadi kholifah jadi suatu ketika di perang kodisiyah itu pembebasan Palestina ketika Umar bin Khattab memilih Sa'ad bin Abi Waqqos menjadi pemimpin perang maka Abdullah bin umimaktum minta izin untuk ikut perang tersebut dan dia sebagai pembawa bendera pembawa bendera itu dia terdepan kalau tangannya sebelah ditebas maka bendera tersebut dia berusaha untuk memegang tangan kirinya misalkan tangan kanannya ditebas maka tangan kirinya sampai nanti benar-benar dia gak bisa gak bernyawa itulah pembawa bendera dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin umimaktum dia pembawa bendera kemudian ketika tangannya ditebas sampai benar-benar badannya itu tidak bisa tidak bisa lagi berpiri dan dia syahid di medan medan pertempuran tersebut yakni di perang kodisiyah pada tanggal empat belas pada tahun apa pada tahun keempat belas hijriyah beliau meninggal dunia dari sinilah Rasulullah s.a.w. kita tahu bahwasannya begitu mulianya Abdullah bin umimaktum itu sampai ayat ini turun berkenaan dengan beliau kita lanjut pada ayat yang ke-11 setelah Allah s.w.t menegur Nabi Muhammad s.a.w. dengan menurunkan Abbas sampai ayat ke-10 dan seterusnya maka Allah s.w.t melanjutkan di ayat yang ke-11 kalah innaha tazkirah kalah sekali-kali tidak sekali-kali jangan innaha sesungguhnya dia tazkirah memberi peringatan innaha ini bukan bukan masalah yang di atas tadi ya sudah berbeda innaha itu kembali kepada Al-Quran sekali-kali tidak bahwasannya Al-Quran itu adalah pelajaran adalah peringatan adalah pengajaran bagi maka barang siapa yang ia kehendaki ia menghendaki peringatan tersebut peringatan tersebut jadi siapa yang menghendaki Al-Quran itu menjadi peringatan maka dia akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut maksudnya dengan isyarat kepada Allah s.w.t bahwasannya Al-Quran itu sebagai peringatan dari Allah di dalamnya ada perintah dan di dalamnya pula ada adalah maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah s.w.t maka dia akan mendapatkan hidayah dan barang siapa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan mampu untuk mempelajari dan membaca Al-Quran makanya ketika Allah s.w.t beringatkan Nabi Adam di syurga maka barang siapa yang kami turunkan petunjuk kami berikan petunjuk kepadanya maka tidak ada kekhawatiran jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah s.w.t tidak perlu dia khawatir tidak ada kekhawatiran kepadanya tidak juga tidak perlu juga dia bersedih hati artinya bahwasannya ketika Allah s.w.t turunkan kitab turunkan Al-Quran ini dari langit dan Rasul s.w.t dari duni maka barang siapa yang mengikutinya barang siapa yang mengikuti Rasul s.w.t siapa yang mengikuti Al-Quran tersebut maka tidak ada kekhawatiran atasnya tidak usah khawatir jangan juga bersedih hati karena tidak ada yang mampu mencelakakan kecuali dengan izin Allah s.w.t kalau dalam yang lain saya yang lain maksudnya tidak ada yang mampu menyesatkan dia di zaman di zaman dahulu ketika ada Taurat ketika Nabi Musa dengan kitab suci Tauratnya siapapun yang mengikuti Musa pada saat itu dan kitabnya juga maka dia berada di atas maka dia berada di atas petunjuk begitu juga ketika Nabi Dawud dengan kitab Zaburnya Nabi Isa dengan kitab Injilnya siapapun yang mengikutinya pada saat itu pada saat diturunkannya kitab tersebut maka dia berada di atas petunjuk akan tetapi setelah datang Al-Quran ini maka seluruh manusia seluruh manusia mesti dan wajib ikut kepada kepada Al-Quran tersebut karena Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya Fi suhufim karamah Fi suhufin di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan artinya Al-Quran itu terdapat di Fi suhuf di dalam Al-Quran itu muka romah yang dimuliakan Al-Quran itu terdapat di lawful mahfub itu pendapat Imam At-Tobari ada pun pendapat yang lain mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah pendapatnya Imam At-Tobari yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu di lawful mahfub kemudian di ayat yang ke-14 Allah SWT berkirman marfu'ah di tinggikan mutoh di sucikan jadi Al-Quran itu di tinggikan lagi di lagi di sucikan Fi suhuf di suhuf di muqar romah jadi Imam At-Tobari mengatakan bahwasannya disini muqar romah artinya adalah di lawful mahfub kemudian kata fi suhuf di muqar romah menurut Imam Tafsir yang lain mengatakan bahwasannya Al-Quran itu yang kita baca ini yang kita baca ini yakni lembaran-lembaran Al-Quran lembaran-lembaran Al-Quran Allah SWT berkirman la yamasuhu illal mutohharun hu'nya itu tidaklah disentuh tidaklah disentuh illa kecuali al-mutohharun al-mutohharun hu'nya disini menunjukkan lawful mahfub jadi tidaklah disentuh di lawful mahfub disana di atas di lawful mahfub illal mutohharun al-mutohharun disitu artinya para malaikat jadi yang mengambil Al-Quran disitu dari lawful mahfub kepada Rasulullah SAW adalah para malaikat adalah para malaikat makanya mutohharun mutohharun disitu adalah tohirah min tohirin ma'atohirin ila tohirin artinya apa ini perkataan ini perkataan ulama bahwasannya mutohharun yang suci itu adalah perkataan yang suci tohir min tohirin dari zat yang mahasuci dari Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mahasuci ma'atohirin dibawa oleh malaikat yang suci yakni malaikat Jibril ila tohirin kepada orang yang kepada orang yang suci kepada nabi yang suci yakni Rasulullah s.a.w. marfu'atim mutohharuh ditinggikan lagi disucikan jadi la ya'tihil batil min bayni adaihi wala min khalfihi tanzilun hamid kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'in yang dibawa oleh ruful amin ala kalbika di atas atas pada hati-hatimu ya muhammad kalau Ustajah Ustajah tadi suaranya Tidak ada Kiramin Kiramin Malaikat Yang Mulia Baroroh Lagi Ustajah suaranya Suaranya hilang-hilang Ustajah Ustajah Kata kiram Kata kiram Ustajah suaranya Timbul Kata kiram Dengar gak sih suara saya Ustajah Ustajah Mulia dihadapan Allah Kemudian yang kedua Kiram yang kedua adalah Dari sisi fisik Dari sisi fisik Apa namanya itu Malaikat tersebut Adalah bentuknya sangat bagus Jadi fisiknya Jadi fisiknya indah Fisiknya bagus Tidak menyeramkan Berbeda dengan Malaikat Jadi kalau orang Menggunakan Kata Malaikat Berarti itu indah Tapi kalau menggunakan Kata setan Kadang-kadang itu kita Mendengarkan orang Mengatakan Jelek amat Kayak setan Nah itu benar-benar Jelek banget Berarti Atau sesuatu yang Itu adalah gambaran Sesuatu yang buruk-buruk Itu adalah setan Kemudian gambaran yang indah-indah Yang bagus-bagus itu Digunakan untuk Untuk Malaikat Begitulah di ayat ini Yang mulia Di hadapan Allah SWT Dari sisi Mulianya Di hadapan Allah SWT Juga dari sisi fisiknya Juga bentuknya Sangat Sangat bagus Kenapa setan itu Disebutkan Dengan gambaran yang Kurang bagus Dalam Al-Quran itu Disebutkan Jadi makanan-makanan Ahli neraka itu Seperti Jadi buah-buahan Yang ada di situ Di neraka itu Gambarannya Bentuknya Sangat buruk Ka'anahus Seolah-olah Itu Ru'usun Kepala-kepala Assyayatin Syaitan Jadi itu menunjukkan Gambaran bahwasannya Itu sangat Sangat buruk sekali Sangat jelek Sangat menyeramkan Ada pun kata Baroroh Jadi Kiroamin Baroroh Kata Baroroh Di sini Artinya adalah Baik 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 Berakhlak Sebagaimana gambaran Terhadap Hurun Ma'in Jadi Hurin Itu adalah Bidadari Bidadari Jadi Bidadari yang baik Akhlaknya Wajahnya Begitu juga dengan Malaikat Malaikat itu Kiramin Muliah Baroroh Baik Berakhlak Dan taat Kepada Allah SWT Manusia kadang Taat Dan kadang Bermaksiat Akan tetapi Malaikat tidak pernah Bermaksiat Selamanya taat Kepada Allah SWT Akan tetapi Manusia bisa jadi Lebih Utama Daripada Daripada Malaikat Bisa jadi lebih baik Ketika manusia itu Karena ketika manusia Melakukan Sebuah Apa namanya itu Ibadah Melakukan sebuah Ketaatan kepada Allah SWT Berarti dia telah Melakukan dua perkara Jadi kalau Malaikat itu Melakukan ketaatan Kepada Allah SWT Hanya melakukan Satu perkara Contoh misalkan Dia Contoh misalkan Manusia itu Melakukan sholat Sholat Tahajud Misalkan Tahajud itu kan Agak susah Orang membangun Tengah malam Lagi istirahat Itu pasti dia Menghilangkan Keinginannya Menghilangkan Syahwatnya Untuk istirahat Jadi kalau manusia itu Sedang bangun Di tengah malam Maka dia meninggalkan Syahwatnya Dia Syahwatnya itu Dilawan Jadi dia melakukan Sebuah Ketaatan kepada Allah SWT Untuk kebaikan Diri sendiri Kemudian yang kedua Meninggalkan Syahwatnya Itu untuk keburukan Jadi disini Manusia itu Bisa melakukan Sekali ibadah Itu bisa melakukan Dua perkara Yang ini meninggalkan Dan Mengamalkan Akan tapi Kalau Malaikat Hanya mengamalkan saja Karena dia Tidak memiliki Syahwatnya Maka dari sinilah Dari sisi inilah Manusia Bisa saja Lebih utama Dari Dari Malaikat Apakah ada Adalinnya Malaikat Pertama adalah Makanya Para ulama itu Kadang-kadang Ada yang berselisih Pendapat Siapakah yang Lebih mulia Manusia atau Malaikat Yang lebih mulia Karena Allah SWT Berfirman Siapakah yang Diperuntukkan disini Adalah Malaikat Malaikat itu Tidak pernah Bermaksiat Selama-lamanya Dia iata Kepada Allah SWT Apapun yang Diperintahkan oleh Allah SWT Tidak pernah Bermaksiat Atas apa yang Diperintahkan Tapi bagaimana Dengan manusia Allah SWT Mengatakan Kepada Malaikat Ketika selesai Menciptakan Adam AS Jadi Malaikat Saja disuruh Sujud kepada Adam AS Sujudnya disini Adalah Sujud penghormatan Jadi Manusia Bisa jadi Lebih Utama Lebih utama Ketika manusia Itu bisa Melakukan Haknya Melakukan Hak Allah SWT Haknya Dengan Hak Hamban Jadi Menyelesaikan Hak Allah SWT Dan Hak Hamban Tayyip Ini di Ayat yang Ke 16 Ada sedikit Yang ingin Saya sampaikan Di Ayat Ke 10 Tadi Dimana Abdullah Bin Umi Maktum Ini Menambahkan Ilmu Ya Ingin Menambahkan Ilmu Ketika Dia Meminta Kepada Rasul Sallallahu Sallam Bahwasannya Dia Mengatakan Alimni Okor Rikni Ajarkanlah Kepadaku Dan Ingatkanlah Bacakanlah Kepadakunya Bacakanlah Ayat Ayat Allah SWT Ada Berapa Faidah Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Yang pertama Adalah Istawunah Jadi Kata Ammaman Istawunah Ini Sebenarnya Saya Lupa Menjelaskan Ammaman Istawunah Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Sallam Mengikuti Keinginan Melayani Kau Inilah kerusakan yang harus dihati-hati bagi orang-orang yang merasa dirinya serba cukup. Sehingga dia merasa bahwasannya saya tidak butuh Allah SWT karena saya sudah merasa memiliki segalanya. Itu istahun. Kemudian yang kedua. Ma'idah. Wa ma'alaika Allah ya'zaka. Di ayat yang ketujuh. Dan tidak ada atasmu bahwa dia akan membersihkan diri. Artinya apa? Nabi SAW kewajibannya hanya menyampaikan saja. Selebihnya mereka mau menerima atau tidak mau menerima maka itu diurusan Allah SWT. Jadi bagi kita ketika kita ada di depan mata kita atau mungkin keluarga kita. Kita sudah pahami tentang ilmu agama. Kewajiban kita adalah mengajak mereka. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran tersebut. Sedikit demi sedikit. Adapun dia mau terima atau tidak mau terima. Ya itu terserah Allah SWT. Karena yang memberikan petunjuk ini disini adalah Allah SWT. Yang membolak-balikan hati seorang itu adalah Allah SWT. Maka kita sampaikan kebenaran itu. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Kemudian kata yasa. Yasa disini tadi adalah artinya berjalan cepat. Berjalan cepat adalah yakni Abdullah bin Umi Maktum bersegera untuk mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk mendatangi Rasulullah SAW untuk mendapatkan ilmu. Berjalan cepat-cepat dalam kebaikan. Yahusha adalah takut kepada Allah SWT. Dia ingin menjadi baik. Karena seseorang itu. Karena gini. Hendaklah takut kepada Allah SWT. Karena jika seseorang itu tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Maka sulit untuk beribadah. Sulit untuk beribadah. Akan tapi kalau seseorang itu memiliki rasa takut di dalam hatinya. Maka dia akan mudah untuk beribadah kepada Allah SWT. Mungkin sampai disini dulu penjelasan di surah Abasa ini ayat 1 sampai 16. Mungkin kita cukupkan ya Um Wahad. Baruqalofik. Kita tutup. Ada yang belum jelas tadi penjelasannya. Bikin Baruqalofik. Tadi ada yang terputus-putus. Apa saya aja kali ya? Apa internet saya ya? Terputus aja. Enggak, enggak keputus-putus kok. Iya. Sepertinya Oksa Sina ini lagi tangguhan. Berarti yang baik. Berarti saya ya. Jadi rekamannya kalau keputus-putus. Mohon maaf ya sahabat semua. Insya Allah yang lain kan udah paham ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah saja. Gatuh terus saja. Iya, sahabat. Baruqalofik. Mudah-mudahan apa yang kita... Iya, berhati-hati. Baruqalofik, sahabat. Insya Allah kita sudah paham tentang... Amin. Amin ya Allah. Surah Abasa ini. Jadi kita bisa mengambil faedah di situ. Bahwa tanya Rasulullah SAW di dalam hidupnya hanya sekali bermuka masang. Ketika datangnya oleh seseorang. Ini Abdullah bin... Kita tutup dengan hamdulillah dan doa Taffar Ruhul Majlis. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adelia juga ikut hadir ya Sampai jumpa lagi InsyaAllah Sampai jumpa lagi Assalamualaikum